Selamat malam semua, senang sekali bisa membagikan tentang Ketika Indonesia mengajar ke malam ini Ketika Indonesia mengajar mulai oleh Pak Niswa Suedan dan berkata-kata Karena kami melihat bahwa masih banyak anak-anak di daerah klasik Indonesia Yang belum bisa menikmati pendidikan seperti kita Padahal mereka punya hak yang sama Dan bahkan mungkin punya potensi yang tidak kalah dengan anak-anak yang di kota besar Apa yang terbesar adalah karena tulangnya guru, baik dalam jualan maupun kualitas Simpelnya karena mungkin tidak banyak guru yang mau ditakamu Di daerah kosa, di daerah kosa, di daerah kosa, di daerah kosa Di mana lip-liknya terbatas, di mana sinyalnya juga Senyal telpon, mungkin sekarang orang tidak bisa hidup lagi di daerah kata-telpon Terus dengan segala kata-kata yang terbatas Karena ini ide dasar dari bahkan Indonesia mengajar adalah Kita merekrut lulusan yang terbaik dari perguruan diri Untuk mengajar di daerah selama satu tahun Satu tahun saja Karena mungkin memang sulit untuk meminta orang penyembahaya Sebenarnya lama, penyelidara kosong sebeginya lama Jadi tahun pertama, ini tahun pertama kita Kita mengeluarkan para penggara kita ke universitas Lalu menawarkan program ini Pertanyaannya banyak SQMI Karena yang menurut kita cari adalah yang terbaik Terbaik secara universitas Lalu banyak-banyak SQMI Banyak SQMI itu memang ada yang mahu gitu Kalau misalnya sudah lulus, dia dari kampus-kampus Dalam saat trans sebuja Kenapa harus menghadir daerah kata-kata? Kalau pertama ini, kita bukan pendaftaran Kita terharuskan, karena ada 1.300an Dalam jutaan Bicara ini Bicara ini sebagian dari teman-teman Yang kita lakukan di 5 kata-kataan tahun ini Saat ini tahun ini kita hanya bisa mengerikan 50 Sehingga kita juga punya perjanjian surat atau durut Dari 1.300 juta sehingga sampai 51 orang Ini kira-kira kondisi daerah yang harus mereka hadapi, jalanan yang berukur, dan keadaan yang kekirinya hampir 45 derajat, sehingga kalau bukan professional project, tidak bisa untuk berjalan ini. Kira-kira waktu yang masih ditemukan untuk sampai ke daerah-daerah ini, kita ada di daerah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Masuk Utara. Rata-rata mungkin 8 jam sampai 10 jam untuk lebih minimum untuk sampai di daerah sana, ada yang harus sampai 2 hari. Udara, kaum, udara, semuanya di daerah. Jadi, lalu harus siap-siap bertemu dengan pula, kacang kutul, kemudian tentunya listrik dan senang berbas, bahkan ada yang tidak ada, senang sama sekali. Mereka di sana akan tinggal bersama-sama dengan guru. Kita sudah mulai pelakihan, jadi sebelum mereka dikirim, kita ada pelakihan di tajib selama 7 minggu. Selama 7 minggu. Selama 7 minggu. Karena minggu depan mereka akan mulai diploi. Tantang 10 November. Mereka akan mengajar di, satu orang akan mengajar di satu SD. Tinggal bersama penduduk, bersama-sama merasakan apa yang dirasakan masyarakat di sana. 51 orang ini kami merasakan bahwa, bahwa negara tetap masih punya harapan. Nah, minggu bersama-sama dengan mereka, kita melihat kemana mereka. Mereka bukan yang tidak punya pekerjaan, bukan yang tidak punya pilihan karir. Mereka datang dari IPB, UGM, dan LOI. Di IPB mereka, 60% dari IPB-nya di atas 3,25. Punya prestasi, bukan hanya di kampus, tapi tidak di luar. Lalu juga, kita cari yang memang api. Juga organisasi, punya potensi untuk penyimpinan. Sehingga dalam 6 minggu ini kami, apa ya? We have so much fun, gitu. Karena mereka bukan hanya pintar Facebook, jadi mereka menyanyi, bikin laku. Ya kalau lalu, kita juga undang anak-anak pemain dan pakai pengajar. Apa ya? Mereka bisa mengorganise dirinya sendiri, gitu. Sehingga, dan mereka ada di waktu, hampir sebagai SMS bekerja. Yang dipacara sebenarnya, fast graduate. Ada untuk bekerja di Singapura, sedang bekerja di Singapura. Dan meninggalkan pengajarnya untuk bergabung dengan kita. Ini karena, punya kawi yang sedang menajak. Tapi, motivasinya sederhana. Dalam hidupnya mereka mempilih. Sebagian dari hidupnya mereka berikan kepada sesamanya. Mereka ingin berkompilusi, memberikan kepada bahasa. Ada yang bilang bahwa sudah 7 tahun, belum berhasil pakan seperti ini. Dan tidak tahu melewakan, sampai tidak kurus, tidak. Padahal yang sudah sudah, tapi tidak perlu sudah. Lalu, Pesan yang kami pilihkan adalah, Kehidupan itu adalah janji kemerdekaan. Sehingga yang tidak janji, itu harus dipenuhi, bukan cipa-cipa. Sehingga ada satu anak yang berkata, Di japan pesan seperti itu, Dia bilang waktu di pendatangan, Bahwa dia tidak bisa dipenuhi, Karena, terutama bagi kita yang sudah terlugi, Itulah yang harus dibagikan kepada seorang yang lain. Lalu, Oke, Pada saat kita lihat, Jadi mereka juga, Kita mempersiapkan untuk secara fisik, Jadi ada ministry training, Lalu juga, Rakyat mengajar. Waktu praktek mengajar itu, Mereka bertemu dengan anak-anak, Dan itu menjadi komunikasi yang paling kuat. Ada seorang rekan, Pengajar muda, Terus itu mereka pengajar muda, Mengatakan bahwa, Sebenarnya, Aku juga, Itu yang dikirim ke beradaan yang tersebut, Itu adalah, Siap atau tidak siap. Tapi, Waktu anak-anak mencini pelangannya, Waktu pulang sekolah, Siap tidak siap, Harus makan. Jadi, Waktu sudah praktek mengajar, Jadi, Berhubungan, Berhubungan, Berhubungan dari, Menteri, Berhubungan dari, Biasanya, Sebahwa kita, Bersama-sama menjadi partner dari, Untuk, Dari kemetrian. Visi 2020, Tahun ini memang kami, Tanya bisa menirikan 50, Tahun depan melihat minat yang begitu besar, Kami menirikan 150, Dan, Tanya sudah menirikan 100 tahun. Visi 2020, Kami sudah dikirimkan, Tiga sih, Pengajar muda, Yang mungkin pada saat nanti, Sebagian sudah menjadi leader, Di bidang yang masing-masing. Dan, Tanya, Tanya, Satu bis, Dan lepas perhubungan, Pernah bersama-sama, Dengan masyarakat, Satu di daerah kosong. Visi 2020, Tiga ribu pengajar mudanya, Sudah menutup, Seratus ribu, Anakan di daerah kosong. Dan, Mungkin, Dan, 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 Terima kasih.